musik 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 1 juta doang guys ya mantul banget ya oke bareng gitaris gue kayak kemaren ya karena kita pengen mereview sebuah gitar kali ini gitar gipson gipson last paul gitar last coba ini guys ya gitar oh ini kayak kersinian oke ini gitarnya ya guys baru datang ini ada lo mari kita langsung buka aja ya guys ya ini harganya btw cuma 1 juta guys ya jadi ini udah fix kw tapi kita jangan underestimate kw kw gitu bikinnya juga pakai hati ini dikerjakan oleh pengrajin pengkajin terbaik indonesia dari mana ya? dari solo dari solo terus gue pengen kasih tau juga kalo kalian misalkan beli gitar online biar ongkirnya murah kalian tuh pakenya kargo ya guys pakenya milihnya pengirimannya kargo soalnya murah itu jadi jangan pake ereng gula ya ya ini masih dibungkus plastik kayak gini ya gue lupa gue milih warna apa lupa plastik langsung aja buka ini kita dapet bonus bonusnya dapet jack ya dapet jack dapet apa lagi? ada bonus lagi? tidak ada terusnya kita taruh belakang aja udah ya ini penampakan kita kita taruh belakang aja anjay warnanya warna hitam ya guys jadi paste banget nih tapi warna ini kayaknya dapet kalau yang dapet ada oran agak oran cokelat gitu kita masih liat biter lah ya guys anjay Gibson last power ya 1 juta rupiah biasa aja anjay oke jelas gak usah feedback kita cek sama aja yang penting bunyinya kalau bunyinya enak gimana ya kan jadi langsung gue setting-setting soundnya dulu sama nyetem-nyetem dulu abis itu langsung kita cek sama ya oke guys gitarnya udah gue setem sama gue ngatur efek-efek di ini ya guys di awi gue anjay buat nanti soal kita mau ngecek clean overdrive sama distorsi kayak biasa ya pake pick-up ada 3 pick-up pick-upnya apa ya kan? ada pick-up bridge neck sama dua-duanya oke jadi langsung kita clean dulu pake pick-up paling atas pick-up bridge ya lagu Gun & Rose lah ya kan? gitarnya slice gitarnya slice banget nih ya cupu ya guys ulang oke ya kayaknya bunyinya kayak gitu ya guys ya di pick-up bridge kita pake yang kedua nih dua-duanya ya kita pake oke ya ini kayaknya senarnya kekecilan ya guys ya jadi kayak ada goyang-goyang pals gitu ya jadi mungkin nih mungkin itu salah satu kekurangannya mungkin apa senar bawaannya kekecilan ya soalnya gitu lah abis itu coba kita pick-up paling bawah yoo yoo jangan tau yoo yoo ya gue ragu gitu lah sudah banget slice semainah ulang ya tuh jadi padahal dia jik jangan tau lah ya ya go gak kepencet ulang guys go ya bunyi gitu ya guys clean ya ya kayaknya gitu bunyinya oke wajar doang mega dead banget terus kita tes yang kita tes yang overdrive ya overdrive ya kita tes ya nyalain efek gitu ya 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 ini ada nice dari ya ya nah cek masuk ya guys apa nih overdrive ya kita coba pake lagu black dog ya black dog ya soalnya Led Zeppelin juga pake gitar ini ya guys ya jangan tau ya salah dan jam itu pick up di atas ya pick up bridge coba dua-duanya ya yoo ya ya yoo paling bawah pick up bridge emang dia tuh lebih gini ya lebih apa namanya pick up bridge emang lebih garing treble lebih garing ya treble ini juga disini tulisannya treble sama rhythm oh jadi tulisannya juga rhythm dan treble guys padahal ini treble tuh yang pick up bridge ini rhythm tuh yang sini yang neck ya 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 jadi kalo bunyi overdrive kayak gitu ya guys ya 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 welcome to the jungle intronya aja ya ya nih pick up pick up rhythm dulu pick up intronya apa yang bridge nya tadi yang yang dari sini nah gitu Nah gitu bunyi ya guys ya Coba sayang kita ke dua-duanya nih ya Tengah Yo Paling yang table Satu juta doang guys ya mantul banget ya Ya jadi sering gue pengen ngasih kesimpulan nih guys ya Kalau gue nih finishing oke ya Nanti gue baru tanya temen gue Tapi ya menurut gue tadi Kekorangan yang tadi senar bawaannya ya Kayaknya kalau pengen lebih enak Ya lo kalau beli misalnya Lo harus ganti senarnya yang lebih tebel nih Sembilan atau sepuluh Pakai aja sebelas gitu kan Ya kalau mau aman kata gitaris gue Pakai senar sebelas aja guys ya ukuran sebelas Sama ini ya disetting dikit ya Dinaikin dikit Biar gak terlalu mepet Nah itu tuh Jadi lo mau nabekin gak apa Kelebihan dan kekuangannya kelebihan Kelebihannya finishingnya chatnya bagus nih Chatnya gak keliatan kayak KW Gak keliatan kayak sejutaan Keliatan kayak sepuluh juta nih kayaknya Cuma paling disininya aja yang kurang nih Tunjukin ya pak Tunjukin ya Finishing chat yang Tulisan Jipson sama Les Paulnya nih Selebihnya oke Tinggal setting into ini aja Ini halus ya Ini halus Gak sakit pinggirannya Gak kayak ngomornya Nah kalau kekurangannya Kekurangannya ini paling Ukuran senar kekecilan sama kependekan nih setting action Ini dinaik turunin Istilahnya setting action senar Biar gak buzzing Karena dia ngebuzz Berarti kekurangannya Sepakat ya gue sama dia Senarnya ini kekecilan ya Untuk bawaannya Jadi kalau misalnya kalian beli Ya ini recommended juga Tapi senarnya aja kekecilan ya Jadi kalau kalian beli ya Ganti senarnya ya Jadi sekarang gue pengen Ngejam sama gitaris gue nih Sebagai penurupan juga Jadi buat yang kalian pengen beli Linknya ada di kolom deskripsi ya Ngejam sama gitaris gue Ngejam sama gitaris gue Ngejam sama gitaris gue Sudahku Selesi Terima kasih.